Halo guys Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sekarang kita proses pembongkaran yuk guys jadi Alhamdulillah mesinnya udah turun terus kita tahap selanjutnya jadi sebelum kita membongkar mesinnya itu kita potong dulu ya guys yo kita lepas kita pisahkan mesin dengan transmisinya setelah mesin dan transmisinya terpisah baru kita eksekusi engine Oke guys tak copotin dulu Oke we stop out guys tinggal kita eksekusi yuk guys dibelah-belah guys ayo guys dibuka dibuka guys kita Hai apa yang terjadi guests Jaguar 期 pluh pagi 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 oke guys pulihnya masih bagus guys funbelnya baru tapi kalau nyala pagi hari itu sering-sering bunyi bergerak bunyi bergerak kayak penbelok gitu di pulih kertasnya juga jadi yang bunyi ini loh guys yang bikin bunyi berderit ya guys pulih apa jenis nah kayak beringnya mulai rusak guys tapi ditarik enggak bunyi seks tak deketin yuk guys nah nih guys kelihatan selipnya disini yuk guys jadi ke water pump ikut ke kertas ikut tapi disininya yang selip ini sampai bersih guys melingkok diamplas lu denger gak guys kita tempelin yuk kameranya yuk nah denger guys Oke guys ini tak tak lanjutin tak copotin dulu nanti tak lanjutin lagi pas kita belah tengahnya yuk guys Oke guys jadi ini sudah tak potong yuk guys seperti biasa nemu disini guys ini ini luar biasa parah banget guys nah jadi di angka 1-4 itu rusak semua guys metalnya terus kita lihat dindingnya sini tuh gores goresan X nya sudah enggak ada guys jadi terpaksa kita langsung overhaul dan remer yuk guys ini operasi standar Masian masih bawaan pabrikan kata onrenya sih belum pernah dibongkar cuman aku lihat disini ada lemerah kemungkinan pernah ini yuk guys Oppo ganti packing karter mungkin pernah kepentok apa gimana tapi kayaknya yuk guys don peyot-peyot guys mentok dong-dang dalam sininya enggak papa guys Oke guys tak bukain bisa copotin karternya dulu ya Hai pautnya serot kabeh kemah stok pautnya serot-serot guys tak pause dulu ya guys pautnya copot guys alhamdulillah tapi ya lumayan oke guys ini loh guys masya Allah guys ini ada benda asingnya guys ini 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 nonton kita kita tisu 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 jadi ini juru ini guys di kamera ini kita lihat ini guys enak masih guys oke serpi-serpihan hati hati yang patah yuk guys serpihan hati yang patah terus ayo mendekat guys mendekat 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 guys masak lah guys ini mikir ini opo ini guys gila guys mikrofon mikir peyot guys berarti peyot kena tanduk anu yuk guys tanduk karter ketanduk ketatap yuk guys ketanduk ketatap yuk ini pokoknya ketanduk ketatap ini ketatap karena enak ini ketatap benjut guys oke guys ini dibuka yuk guys dibuka bareng-bareng guys oke guys oke guys apa yang mencari kemoyo guys bismillahirrohmanirrohim guys gus tialah kecer gini wala guys kaya kol diesel ini guys ini sampai kaya kol diesel yuk guys oke ini metal jalan yuk guys metal jalan terus kita lihat metalnya jalan metal jalannya masih kameranya nah masih standar nah gini nih hancur yuk guys oke tak bongkarin dulu guys nanti tunggu metal bulan sama metal duduknya yuk guys guys jadi kondisi metal jalannya begini begini semua yuk guys dari suara yang tadi itu ini begini semua kita belum 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 kebuka metal duduknya ini mumpung kan masih ori yuk guys belum pernah overhaul engine kita lihat sama-sama microphone tank pistonnya itu kemana gitu ya microphone itu arah ini yuk guys tanda depan yuk guys mark front yuk guys tanda depan jadi tanda depannya itu yang polos yang ada angka-angkanya ini malah tanda belakang terus oil jetnya ngadepnya ke kesini ke arah intake manifold ya guys karena mesinnya miring kan mesinnya miringnya kesini nih ya jadi ini ngadepnya ke intake manifold ketika dia crot tetap jatuh ke bawah gitu ya guys oke lanjutnya guys atas guys atas tapi gak pedes ya guys gak pedes tangkemi tonggo atas tapi empu atas tapi empu guys puk wess yo nah ini guys ini kondisi keras guys ini guys yuk ngeri-ngeri sedap lah guys cuman besok kita lihat proses slabnya kena berapa ya guys bersihnya karena kita enggak tahu juga kebenjolannya berapa soal yang ini guys ini kondisi metale duduk guys metale duduk kondisinya kayak gini Hai kuih kuih ya guys pangan rayap terus ini metal bulan metal bulannya malah aman alhamdulillah tapi tetap diganti terus ini metal jalannya guys jadi yang ada serpih-serpihan patah hati kimo ikilo guys serpih-serpihan patah hatinya jadi nih ini yuk guys nih rusak ini niki itu bukan bukan karena rusak mendadak atau karena oli bekas ya guys karena overheat ikan lentek-lentek guys jadi kalau kalau bukan apa jenengilek dadaan atau karena oli palsu itu ini kegros kegros tetap bersih tapi clear-nya itu berkurang banyak nolok guys yo kayak yang avanza itu mungkin karena oli ini overheat jadi ceritanya mau beli kiki wis pinggir oleh kentang banyulik ping telu guys tiga kali kehabisan air sebenernya enggak habis guys putus pan bel putus pan bel tapi yorene sehingga tek nih sampai temperaturnya naik tinggi headnya melengkung satu kali bongkar head service atau di scrub ya guys satu kali lagi tak beliin head baru guys headnya enggak bisa pakai lagi karena headnya APV itu kalau kalau di scrub terlalu pendek ternyata selang radiator yang atas itu nyangkut ke vanbel guys jadi enggak lama kemudian pasti selangnya bocor kemarin itu yang yang kedua karena selangnya bocor ke samber vanbel ya guys samber vanbel jadi habis lagi airnya guys yois ini jadi nih karena kemarin kita kejar tayang enggak enggak sempet periksa enggak dikodok juga terus enggak ada enggak ada kendala jadi sekitar tiga bulan tiga bulan lima bulanan lah guys lima bulannya jadinya seperti ini kasih ngelontrok jadi kalau overheat itu kan biasanya lengket lengket begitu dingin kan kita enggak tahu keputar jadinya gini gitu guys kalau kalau rusak karena oli kikis gini guys kikis gini bersih yo bersih gini nah ini kan karena tadi yang rusak di sini dulu ini rontok masuk ke sini jadinya gini nih nih itu tetap bersih itu tetap bersih tapi barut karena clearance-nya berkurang banyak gitu nah terus pernah ada yang tanya ngopo lemas lik lik bongkar-bongkar mesin mesti dilemer sekalian ilo guys yang tak jelasin pas aku apa jenis ngerakit mesin avanza yo guys jadi piston itu kalau metalnya sudah pernah rusak nih itu harusnya belakang yang yang warna putih di sini tok ya karena jalannya gini toh corong apa yang ini toh ini toh guys lelik ngeplek maju mundur reme tadi nih guys nih sebelah sini ikut bersih seks mau enak sih kita nah ini nih kelihatan banget nih nih bersih yo bersih ini karena ngepleknya nganan ngiri gitu yo ini balik lah gelap toh ini kan benjol guys ini jelas kebenjolannya 0,0 berapa mikron kan iya lelik buk ganti ring tok ya kemabul guys ini loh lih jadi lih kerja ya aja basing-basing loh guys ini disawang reget riteknya disawang ya tau nah nyawang bondo reget ini ini karo dingin-ngin karo ngerokok loh guys gitu masuk akar lah guys congorku ini congorku ya bocen ini tangkam kulitmu ini guys eh ini bersih ini buruk berarti ikimu pernah maju mundur gini yo guys yo waktu kita injek-injek kopling yo karena metalnya rusak toh maju mundur gini jadi ngepleknya campur maju mundur gini campur gini gini yo toh aturan kan gini toh nah misalkan terjadi kenoki ngelitik-ngelitik biasa itu kan gini toh ngeplek jadi ngeplek sini sama sini lalik ini sebelah sini hitam harusnya kan gini toh hitam terus ini hitam lagi resik loh jadi ngeplek ngeplek ini rini-rini loh guys no no okelah guys is nginiki sesok tak budal blonjo guys budal meruput ikiyo sore tak adu seik ngoto macak ganteng yo wiritan guys gendang donyonin danganu dang marindonyonera korona ya guys oke guys sekian dulu dari saya semoga video kali ini bermanfaat salam dari saya arif baywi caksono yang bertugas salam mekanik deso paling konyol selamat menikmati